Intro Tia Aristia akan segera meretas status lejang dengan kekasihnya yang berprofesi sebagai pengusaha setelah pesidotron cantik ini merampukan studinya di bangku kuliah kabarnya Tia akan menggelar pernikahan dengan mengusung adat Batak selama 7 hari 7 malam mengingat dirinya mewarisi darah Batak dari sang bunda benarkah demikian? 7 hari 7 malam kayaknya gak kelar gitu kalau pesanya adat Batak ya kayaknya sih belum tau nih, harus ngomongin keluarga dulu mau pake adat apa kalau anak-anak buda sekarang kalau ngikutin egonya aku atau egonya pacar aku sih kita pengennya modern Tia belum membicarakan detail rencana pernikahan dengan sang kekasih dan keluarga besarnya namun ia ingin rencana pernikahannya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mempermasalahkan adat istiadat sebenarnya kalau di Batak itu menikahkan anaknya itu adalah kebanggaan tersendiri untuk orang tua tapi kan tergantung lagi-balik lagi perlu atau tidak, mampu atau tidak ya macam-macam itu semuanya harus dipertimbangin selamat menikmati selamat menikmati